Skuirel adalah hewan pengerat yang sering ditemukan di banyak wilayah di seluruh dunia. Skuirel memiliki banyak nama lain di berbagai bahasa dan wilayah di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri Skuirel biasa disebut dengan sebutan tupai. Ada juga beberapa spesies Skuirel yang dikenal dengan nama khusus, seperti Gray Skuirel, Red Skuirel, Fox Skuirel, dan Black Skuirel. Sebelum ke topik pembahasan jangan lupa, teman-teman untuk klik tombol subscribe supaya channel ini dapat terus berkembang, klik tombol lonceng untuk mendapatkan beberapa informasi menarik lainnya, dan share jika memang video ini bermanfaat untuk orang lain. Skuirel biasanya memiliki tubuh yang ramping, bulu halus, ekor yang panjang, dan taring yang tajam. Mereka sering terlihat memanjat pohon atau melompat dari cabang ke cabang dengan lincah menggunakan ekor mereka sebagai keseimbangan. Beberapa spesies Skuirel juga dikenal sebagai hewan peliharaan populer karena kepribadian mereka yang lucu dan aktivitas yang aktif. Kebiasaan makan Skuirel bervariasi tergantung pada spesiesnya dan juga pada lingkungan tempat mereka hidup. Namun, secara umum, Skuirel adalah hewan herbivora yang memakan berbagai jenis makanan seperti biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, dan dedaunan. Beberapa spesies Skuirel juga memakan serangga kecil, telur burung, dan bahkan bangkai kecil. Skuirel yang hidup di lingkungan perkotaan sering mencari makanan di taman kota dan di dekat tempat sampah, dan dapat mengonsumsi makanan manusia seperti kacang, roti, dan buah-buahan. Skuirel biasanya menyimpan makanan mereka di dalam sarang atau di celah-celah pohon untuk disimpan sebagai cadangan makanan di musim dingin atau ketika makanan sulit ditemukan. Skuirel dapat ditemukan di banyak tempat di seluruh dunia, termasuk di hutan, taman kota, taman nasional, dan lingkungan perkotaan. Skuirel biasanya memilih lingkungan yang memiliki cukup makanan dan perlindungan dari predator. Di alam liar, Skuirel sering membuat sarang di atas pohon atau di lubang-lubang kecil di tanah. Skuirel Skuirel Sarang Skuirel biasanya terbuat dari daun, ranting, dan dahan kering. Di lingkungan perkotaan, Skuirel dapat membuat sarang di dalam atap rumah atau bangunan, dan seringkali mencari makanan di taman kota atau di dekat tempat sampah. Skuirel juga terkadang ditemukan di dalam rumah sebagai hewan peliharaan. Masa kawin Skuirel tergantung pada spesiesnya. Skuirel umumnya berkembang biak di musim semi dan musim gugur. Pada musim kawin, Skuirel jantan akan mencari pasangan betina dengan cara mengejar dan memamerkan diri mereka. Setelah pasangan terbentuk, Skuirel betina biasanya akan membuat sarang di dalam pohon atau di tempat yang aman untuk melahirkan anak-anak mereka. Setelah sekitar 30 sampai 45 hari kehamilan, Skuirel betina akan melahirkan bayi Skuirel yang buta dan tidak berbulu. Bayi Skuirel akan tetap di dalam sarang selama beberapa minggu sampai mereka cukup besar dan kuat untuk keluar dan mencari makan sendiri. Jumlah anak Skuirel yang dilahirkan setiap kali melahirkan bervariasi tergantung pada spesiesnya. Umumnya, Skuirel betina melahirkan sekitar 2 sampai 8 anak Skuirel dalam setiap kelahiran, meskipun beberapa spesies bisa melahirkan hingga 10 sampai 12 anak Skuirel sekaligus. Bayi Skuirel akan tetap di dalam sarang selama beberapa minggu sampai mereka cukup besar dan kuat untuk keluar dan mencari makan sendiri. Setelah itu, mereka akan tetap bersama induk mereka sampai mereka bisa hidup mandiri dan mulai mencari makanan dan membuat sarang mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!